What's up Skol fans, welcome back to Timeout Yo, what up Timeout Gang Dan game 1 di first round of NBA playoffs Sudah selesai semua, dimana Semua home team loh, berhasil menangkan gamenya mereka Dan ini pertama kalinya terjadi sejak 11 tahun yang lalu Dan apalah itu kelas Timeout Kalau kita tidak akan membahas Darbyn Ham Gila-gila komentarnya dia setelah game menurut gue sih absurd juga sih Dia bilang katanya dia Masih nyimpen beberapa strategi Untuk menjaga Jokic di game kedua nanti ini Aduh bos, jangan disimpen-simpen lah strateginya Masih dikeluarin lah Nanti pada Lakersnya makin tertinggal jauh lagi Dan ya untungnya kalau pelatih gue Tai Lu hari ini Oke dia out coach Jason Kit hari ini Dan tapi juga hari ini X-Factor-nya menurut gue Selain Harden, Ivi Kazubac Si Ivi Kazubac hari ini A big factor untuk Clippers gue bisa mengalahkan Dallas Mavericks Gue jujur agak shock sih Tapi full senyum And of course terakhir juga kita harus bahas tentang My MVP pick Shea Gilgis Alexander Man, keren banget sih Oke sih hari ini sih Dan Shea hari ini juga ada beberapa clutch plays at the end Untuk bisa mengalahkan New Orleans Jadi itulah beberapa topik yang kita akan bahas di kelas timeout hari ini Mohon maaf banget sih gue Tapi emang hari ini gak kebulu researchnya Untuk semua game NBA Playoff game satu ini Karena Wah gila gue main capek banget guys Jadi maaf juga gue gak bisa bikin timeout Karena gue lagi mobile banget Dari Bandung ke Bogor ke Jakarta Wah gila gue main taper banget Hari ini pun juga mesti taper sih sejujurnya Dan gue hari ini juga harus edit banyak banget video Tapi maaf banget guys kalau gue gak sempet untuk bikin timeout setiap harinya Tapi hopefully you guys enjoy the vlogs dari game-game IBL kemarin ini Viewsnya masih kecil banget sih Aduh agak stress sih gue Agak stress karena viewsnya agak rendah Tapi hopefully besok-besok bisa mulai pick up sih Tapi ya please guys supportnya Dan jangan lupa juga untuk support video hari ini Dengan menonton secara full dan juga untuk comment So once again shout out to all the timeout gang I really appreciate the support Dan ya guys kalau gitu let's have some fun And let's start our class Karena 2 hari ini gue udah jarang buka social media gue Selain untuk nge-post video reels aja Jadi gue gak tau apa yang terjadi Jadi gue gak ada rock and trolls hari ini Jadi gue akan skip Jadi kita langsung kebahasan NBA aja hari ini Dimana Damian Lillard man He was unstoppable hari ini di bawah pertama Dan Yanis Les Milwaukee Bucks hari ini berhasil Mengalahkan Ine Piersers di game 1 Dengan score 19-94 Damian Gila di bawah pertama langsung 35 poin guys Ditembak-tembakin terus Si Indiana Pacers sampe ngomong ke crowdnya Dia bilang This is what y'all brought me for Wah gila Tapi aneh ya Damian Damian pertama on fire banget ya Tapi di bawah kedua Itu bisa scoreless loh Bisa call banget Dimana dia scoreless Dan 0 dari 5 field goalnya That was That was pretty strange That was pretty strange for me Tapi eh seru sih kalo ngeliat Damian Udah playoff mode Lalu gak He play like He gives a shit To Damian menurut gue And dia juga happy lah Tahun ini Gak perlu panas-panasan Ke koce lah Bisa main di bawah playoff sekarang ini Tapi kalo gue liat Bucks hari ini Kind of different teams sih Lo bisa liat dari poinnya Pacersnya Cuma 94 men Their defense Was on point today And of course Hustlenya juga bagus Dan keliatan galak men Galak banget sih Timnya Doc Rivers ini Tapi even Brooke Lompas Tiba-tiba bisa lompat Tiba-tiba bisa posterize Aaron Naismith Tadi ini Gue lumayan kaget sih Si Brooke masih bisa melakukan hal itu And of course Tadi Malik Bisley Juga 3 point Di depan benchnya Dikasih lah Goy-goyan pinggang salsa Dikit lah ya Sama dia So the vibes kayaknya oke sih I think the vibes Looks really good For the Milwaukee Bucks And of course They need this version Of Chris Middleton He was really good Dia juga ngescore agresif Juga untuk nyetak poin 23 point Dan juga 10 rebound Untuk Chris Middleton So Walaupun gak ada Yanis I think everybody else Di Milwaukee tadi hari ini Step up Kalau ada rotasinya agak pendek Dan juga ada playoff Kayaknya mereka mainnya Lebih niat sih Si Milwaukee Bucks ini Pascal Siakam hari ini Jago banget sih Sebenernya dia 36 point Dan juga 14 rebounds Tapi sayang Sayang temen-temennya Semua Batang kayu semua sih Hari ini Apalagi Tyrese Halliburton Hari ini Kardionya bagus Tyrese lari-lari Dari bulat-balik Bagus hari ini Karena dia Triple single 9 points 8 asis 7 rebounds Dalam 38 menit Ada yang ngeledekin sih Oh man That's George Hill's Kind of stats Pada kangen Kayaknya sama George Hill Fancy Pacers Tapi Tyrese lagi turun sih Mainnya sejak bulan Maret lalu ya But He gotta pick it up though Kalau si Pacers Mau have a chance In game 2 Karena Menurut gue TJ Meccano Kayaknya lebih agresif Offensively Dan juga defensively Gila Tadi TJ pas jaga si Dem sih Menurut gue Lumayan bagus Pas dia ada di lapangan ya And TJ hari ini Juga selesai dengan 10 points So Gue sih Ekspektasi gue Gue expect Halley to have A big game sih Nanti di game kedua Untuk Indiana Pacers And Mental Kita akan pindah ke OKC Ini mental Pemain OKC Thunder Oke banget sih Mereka sih emang Dog semua Menurut gue ya OKC Adini survive Game ketat Dan ambil game 1 Setelah menang 94-92 Dari New Orleans Pelicans Fansnya OKC Senam jantung sih Senam jantung Apakah tadi di quarter keempat itu Pelicans sempet Ngambil keunggulan ya 2 point Lalu juga si OKC Itu kayaknya Susah Banget Untuk nyetak point Di quarter keempat Si Pelicans itu Tadi juga ada Heart of Possession Di terakhir-terakhir itu Kok gak halah dapet 4 kali kesempatan deh Kok gak halah ada 3 kali Dicoba 3 point Tapi Gak ada yang masuk sih Untungnya sih Untuk si OKC Thunder Lalu terakhir itu Si Chukong Green Nge-block Nge-block Kok gak halah Larry Nance yang diblok Sama dia And of course Itu end up On the other end Jadi N1 circuit shot By SGA Dan SGA Clutch sih Dia ada 2 big shot tadi Down the stretch Pelicans sebenarnya Hampir aja bisa menang game ini Tapi Sayangnya The last possession Was trash Was trash Bro Si CJ McCallum Gue gak tau Ngapain sih Masih dari time out Keluarnya kayak gitu sih Playnya kayak Pick and roll And then after that Si CJnya I saw lawan Cassian Wallace Itu pun juga Bolanya udah hampir Ke steal Hama si Cassian Wallace Dan Cassian Wallace Kita harus kasih kira He play great defense Walaupun dia kena pump fake Setelah itu Terus gue gak ngerti Kenapa si CJ juga gak offer Bolanya ke Trey Murphy Tadi kok gue lagi Trey Murphy ada Ada ruang buat nembak And he was shooting Pretty well too In this game Jadi I think that was just A bad bad possession Apalagi untuk tim Yang menurut gue Punya pengalaman Playoff lebih banyak Kadang ada OKC Thunder Eksekusinya jelek banget Sipal Kok gak ada Mereka bisa nyolong game 1 Lumayan banget sih Di OKC sih I think down the stretch Tadi ada beberapa Emang Apa ya OKC tuh Bad shooting selection juga sih Menurut gue sih Jadi Sangat disayangkan Untuk fansnya Pelicans Eh sorry Aku ngomong OKC sih Pelicans Sorry Shot selectionnya Pelicans Tapi Atmosfernya di OKC Keren banget sih Kayak vibes dulu ya Pas KD Harden KD Harden sama Ross Masuk ke babak playoffnya Kayak gitu tuh Untuk vibesnya sih Terus setiap kali Kayaknya Jalen Williams Nyatak point Kayaknya Itu satu Stadion kayak barking semua ya Wah gila sih Keren sih Asli keren Tapi emang Hari ini Pemain-mainnya oke sih Juga mainnya oke banget SGA top scorer Biasa 28 points J-Dub Man J-Dub 19 points Man I love J-Dub J-Dub was like Killing too today Chat In his first game You got double-double 15 points Dan juga 11 rebounds Pelicans Mere Ini miss Zion Semoga Zion bisa main game kedua lah ya Trey Murphy Tadi 21 point Dan juga CJ McCallum 20 points Tapi ini game Menurut gue Bisa jadi Series yang paling ketat Kayaknya di first round Dan mungkin aja Dia akan 7 game And now What a freaking amazing game From my lost angels Clippers guys They completely shut down The Dallas Mavericks In the first half Tapi itu sudah sangat penting sekali Untuk membantu mereka Menang di game 1 Dengan score 109 97 Di quarter 2 Dallas cuma 8 point Gengs 8 point Ini Itu intensity nya Clippers Dari awal sih Emang tinggi ya Kayaknya Dallas juga kaget tuh Si Clippers Intensity nya setinggi Itu apalagi juga Di game ini kan Gak ada Kawhi ya Kawhi masih out Mereka nahan Dallas Hanya 29 point In the first half guys 29 points In the first half Bayangin ya guys Bayangin nih Bayangin cepet Cepetan bayangin Bayangin boleh Bayangin nih Tim yang ada Luka Doncic Dan juga Cary Irving Itu ditahan 29 point guys Dalam Satu babak That was Crazy bro That was crazy Gue gak kebayang gitu Biasanya Luka Bawa pertamanya udah 29 point sendiri kali Gila gue sih gak percaya sih Pas liat bangun tidur tuh Bangun tidur gue gak percaya Pas liat apa Clippers gue menang Terus di bawah pertama Nahan Dallas 29 point What the hell What is going on What is going on Tapi gue bangga lah Sama Clippers gue lah Hari ini lah Pertama gue udah siapin mental sih Untuk Clippers gue dibantai Tapi Ya gue juga gak nyangka sih Dan juga gue rasa Dallas Memphis juga gak nyangka sih Hari ini yang showed up Adalah Houston James Harden Bro Gila Ini gak cer banget Dia offensi hari ini Gila gue udah Gak inget sih Kapan terakhir Kayak Harden nyetak 6x 3 point Men Harden jadi top scorer Loh hari ini 28 points Dan 8 assists Dia bilang You know Masih lah Bisa nyetak point Kalau lu perlu gue nyetak point Gue nyetak point Asik ya Harden asik sih And Paul George tadi juga had a solid game Dengan 22 points Tapi like I said Pembedanya di game hari ini adalah Ivika Zubac Big mannya Mavericks gak ada yang bisa jaga dia sih Nobody could stop him today Big double-double for Big Zoo 20 points Dan juga 15 rebounds Ya man Gue cuma harapkan Dia bisa konsisten aja sih Kadang-kadang tuh Zubac ya Satu game bagus Terus ntar game berikutnya bisa hilang Itu sih yang gue takutin sih Tapi Gue harapin sih Ini Clippers bisa memaksimalkan Zubac Selama punya capek Lawan Dallas Mavericks ini sih Dan juga Kita menang Tadi battle pelatih Dimana Jason Kidd sih Kayak orang bingung sih Menurut gue tadi ya Sedangkan Ty Lue Setiap kali si Dallas itu Mencoba melakukan run Dia langsung call time out Dan setiap abis time out Man He is the master bro Dari ATO sih The master of ATO Kalian tau lah Udah nonton lah Podcast yang lebron Nama JJ Reddick ATO itu adalah After Time Out Plays Jadi menurut gue tadi Beberapa kali Abis time out itu Clippers itu selalu bisa Mencetak poin sih Jadi Russell Westbrook juga game Good spark Menurut gue Off the bench Dengan 13 poin tadi Dia juga sekali Dapet alley-oop Two-handed slam Dari James Harden Westbrook juga Energinya masih oke banget sih Westbrook itu 34 ya Kayaknya Harden 35 Westbrook 34 And they outplayed Luka and Kyrie sih Di game kali ini Tapi Roleplayersnya Roleplayersnya Dallas Hari ini parah sih Mereka melempem banget Masa 97 poinnya Dallas Itu 64-nya datang Dari Luka dan Kyrie Yang bisa double digit Lainnya hanya PJ Washington Aja sih Kalau hal tadi Roleplayersnya Mavericks itu 10 dari 36 Menembak Tapi Fansnya Dallas Biasalah Masih marah-marah Sama Tim Hardaway Junior Kayaknya daripada Mau Kayaknya daripada Mau buat Petisi tuh Biar Josh Green Mainnya lebih lama sih Daripada THJ Tapi Josh Green Setuju sih gue Kok hal ini Tadi Bapak 4 tahun Yang main 30 detik Atau berapa Gitu Come on Jason Kidd Ini orang yang jago sih Apalagi Defensinya Juga energi Joss Green Wajib banget sih Untuk dapet Menitir THJ Ini THJ aja Yang mainnya 30 detik sih Tapi Ini game tadi Babak 2 Amang Dallas Sudah mulai pick it up Defensively juga Di kuota 4 Mereka sempet Nahan Clippers Hanya 22 poin Tapi memang Paling pembeda juga adalah Dallas di game ini Dapet 33 free throws Dan Clippers Hanya 13 Tapi gue jujur sih Kayaknya Dallas Gak bakal main sejelek Itu tadi sih Jadi gue Takut-takut masih sih Di game kedua ini Akan dibalikin sama Dallas Mereks Tapi Game kedua udah pasti sih Akan A much closer game sih Nantinya And Lakers Dikalahkan sama Gru Kemarin ini Lakers Lepas kendali sih Di kuota ketiga Dan Denver Nuggets Ambil game 1 Setelah menang 114 103 Nuggets Last 9 gamesnya Lawan Lakers 9 And 0 Lakers Mereka tuh di kuota ketiga Itu Kena 13-0 run Kayaknya mental Semua pemainnya Lakers Udah lumayan kena Disitu And You know lah Ini kalo Jokic Means business Kalo dia udah Ngedang-ngedang Kok hari 2 kali Slamdeng kemarin Itu ya Di third quarter Jokic was unreal He was the biggest Different juga Dimana dia score Or assisted Dalam 19 pointsnya Different Nuggets Nuggets Outscore Lakers 32-14 Di kuota ketiga Lu kalo mau liat videonya Di kuota ketiga juga itu Kalo lu mau nonton Highlightsnya Lu bisa liat Pemain Nuggets itu Bener outworking The Lakers Mereka tuh kalo lari Defense sprint Offense juga sprint Kalo Lakers Sprintnya kayak 40% Gila lu Dia defending champion Bro Dia defending champion Malah mainnya Ataupun juga larinya Lebih nyet Lu yang harusnya tuh Si di nomor 7 tuh Lebih semangat Untuk coba Mau upset si Nuggets Tapi Mungkin ya umur Gak bohong juga sih Pemennya Lakers ya Tapi Lakers juga kemarin Kalo gue liat Di akhir quarter 3 itu Eksekusi offense-nya Banyak banget Misread sih Banyak banget misread Mereka bener Eksekusinya jelek banget Ada sekali tuh Si Torian Prince itu Dia sempet ngedrive Dan itu ada Dua pemain Nuggets Ada dua pemain Nuggets Dia mau tantangin gitu Padahal Sebelum dia ngedrive itu Dia bisa extra pass Kepada di low Tapi Ya Akhirnya dikena block Abis itu dari block itu Terjadi transisi Di 3 point sama KCP Apalagi KCP Di 3rd quarter kemarin On fire banget Men Kok gak lah sempet 3 kali atau 4 kali 3 point Di quarter ke 3 Kemarin itu si KCP Tapi Kayaknya KCP masih Dendam pribadi sih Di trade dari Lakers Kena Nuggets Ya man Just Pure Really bad decision Dari Lakers Dan juga execution Di quarter ke 3 Lebron pun juga marah sih Dia bilang offense-nya mereka Jelek banget di quarter ke 3 Tapi Lebron juga ada beberapa salah juga sih Menurut gue sih Dan Edy gue juga gak tau ya Kemarin itu di quarter ke 4 Kemarin itu di quarter ke 4 Kemarin itu sama Lebron Itu nyoba-nyoba 3 point 4 kali atau berapa Gitu gak ada yang masuk sih Edy kemarin 0-4 Total 3 pointnya sih Itu pas Edy sama Lebron 3 point gak masuk sih Udah Bye-bye Lakers Kemarin sih Udah Bye-bye Lakers Edy tuh udah paling bener Dia tuh harus roll hard sih Ke rim Harus put pressure on the rim Karena Kemarin juga Edy Beberapa kali dia coba Pick and roll Tapi malah gak jadi pick and roll Malah pick and pop Malah Lebron nih Kerubungin sama orang-orang Akhirnya Jadi Edy Edy gue tau sih Mungkin lagi gak 100% pinggangnya Tapi Kita harus kasih kredit juga sih Edy play Play pretty good Main top scorer juga Nanti gue akan kasih kalian statsnya Tapi Yeah man Pemain Lakers juga yang lain Harus step up sih Gue rasa sih Gak bisa hanya si Edy yang melebrang Edy itu gue soalnya Kalau dia pop Sorry kalau dia roll Itu pasti defensenya Dia Defensionalis itu akan Collapse Jadi dia punya opsi beberapa Untuk kick out gitu Jadi We'll see sih Adjustmentnya gimana Nanti untuk Lakers Di game kedua Tapi Hopefully Dua-duanya Healthy sih Karena Kasian mau main Edy harus main 44 menit Lebron juga main 41 menit sih Jadi Sejak sampai kehabisan Bensin Mereka gak main Bapak dua I think Di kuartal keempat Juga udah mulai Kehabisan Bensin Lo tau Denver kan ada Altitude Tinggi mainnya gitu Tapi Joker man Mainnya selesai dengan 32 poin 12 rebound Dan 7 assist Joker lucu banget ya Dia emang lagi Ada di klien Speakable Missy Tapi Just love it Dia bener Embrace banget Sampe dandannya Mirip banget Dandannya dateng ke Lapan Mirip banget Sama Gru So that was pretty cool To see sih Menurut gue Jamal Murray juga Double-double 22 poin And 10 assist Dan yang paling menarik Nih adalah Duo bintangnya Nuggets Itu zero Turnover Guys Kemarin ini Jamal actually Mainnya masih kurang Masih kurang Menurut gue Nembaknya 9 dari 24 Jadi gue gak kebayang nih Kalau nanti Jamal Mainnya udah mulai bagus Pasti Lakers bisa dibantai-bantain And of course Kita harus kasih credit juga Kepada Michael Porter Jr Kita tau Lagi banyak masalah Keluarganya Sekarang ini Dapet support banget Dari para pemain Nuggets Lainnya And he play Pretty well tadi Dengan 19 poin Sorry kemarin ini Dengan 19 poin Dan juga 8 rebounds Itu Susah sih Main dengan banyak masalah Itu pasti fokusnya hilang Tapi He is a professional Dia kalau lagi di 8 Bisa produce tetep sih Walaupun ada masalah Off the court Kita juga harus kasih credit juga Kepada defense KCV Dan Aaron Gordon Yang menurut gue juga kemarin Itu sangat membantu sekali Untuk Denver Nuggets Darvinham Bingung ngomong mulai dari mana Setiap Satu musim ini Dia sering balik Ngasih statement yang agak Nggak jelas gitu Tapi ngomongin sih Itu sangat nggak jelas Kalau dia bilang Dia masih nyimpen Dia nggak mau keluarin semua Dia nggak mau keluarin semuanya Guys Aduh Darvinham Come on man Lu kok punya Seribu jurus Untuk bisa berhentiin Si Joker Ini kan seribu jurus itu Lu keluarin semua lah Di game kedua lah Masa lu mau coba lagi ntar simpen Sampai game ketiga gitu Kayak time out gitu Time out lu mau simpen-simpen juga Masa sampai game dua Sampai game tiga gitu kan Kalau lagi kenaran nih Time out aja lah Jangan simpen-simpen lah Time outnya Tapi ngomongin Edward Howard ya biasa lah Memanfaatkan moment Edward Howard langsung Masuk nge-tweet Bilang kalau Lakers butuh sign dia He is in shape Dia bilang Tapi Ya I think Joker sih Lu mau jaga gimana pun juga Susah ya He is just too smart Dia bener-bener pinter banget Dia selalu Ya dia di tengah-tengah Atau di post area gitu Pinter banget Untuk nemuin temennya lah 3 point di corner Ataupun juga dia bisa Lempar LU kepada Aaron Gordon Jadi menurut gue Fokusnya jangan ke Jokic aja sih I think maybe Gak tau ya Menurut gue siapa tau Bisa aja Coba meredam Pemain-main kayak KCP Kayi MPJ Dan juga Jumal Murray gitu Biarkan Jokicnya meledak aja gitu Tapi Gue will see lah Tomorrow Si AD pun juga udah bersedia Katanya kalau lama harus Jaga Jokic lebih banyak Besok ini Tapi kayaknya Gak kan Gak rumang sih Kayaknya Jokic tetap akan Have a big day Menurut gue sih Jadi ya Kita liat lah Jurus apa bisa Mau dikeluarkan Eman Darbyn Ham Untuk menjaga Anthony Davis I can't wait sih Gue gak sabar sih Untuk melihat sih Jurus barunya Darbyn Ham sih Dillow Dillow Dia yang gilang russel Man Bro You cannot take 20 shots Bro And keep breaking those shots Dia 1 dari 9 Maini 3 pointnya And finish with 13 points Dillow tapi emang Kalau lo liat ya 5 game terakhir Lawan di Inferno Gesti playoff itu Emang mereka Dia nembaknya emang Agak hancur sih Menurut gue Tapi Si Darbyn Ham juga Elected Untuk Si Dillow stay Dia gak mau keluarin gila Untuk main dari 8 Walaupun udah bau banget Nembaknya gitu Si Gavinson Wah cuman main Berapa sih Gavinson main 18 minit atau 8 menit Gue lupa sih Tapi I don't know The decision Processnya Dillow dari si Darbyn Ham Tapi Lakers definitely Butuh 1 scorer lagi sih Yang bisa nyetak 20 point Untuk ngebantu Lebron dan juga Edy Karena Lebron main aja 27 point On 16 shots There's no Freaking way Dillow nembak Lebih banyak Pada Lebron Harusnya Lebron nembak 25 kali sih Harusnya menurut gue Lebron nembak 25 kali sih Untuk Lakers sih Like Come on now Dillow Pass the ball to Lebron bro Menurut gue Efficient banget juga Lebron dengan 8 asis Kemana ini NAD Juga udah 32 point 14 rebound Dan 4 lock shot Kemana ini Jadi Oh yeah man Lakers gotta figure it out For game 2 Mereka harus rebound Lebih bagus Kemana itu Kok halah Si Dian Bernaget Ada 15 offensive rebound Di convert Jadi 18 points I think Jadi Yeah On the road Against the defending champion You gotta rebound The ball sih Gak bisa sih Lo membiarkan mereka Have second chance point Gue pun juga expect Rui And AR 15 Austin Rift Untuk lebih agresif Kok halah Kemana si Rui Cuma 2 dari 4 Nembaknya Austin Rift Juga gak double digit Field goalnya kemarin ini Jadi pemain-main mudanya nih Harus step up sih Austin Rift And Rui Hachimura AD Like I said Kemarin udah mainnya Banyak banget Men Kalau dia harus main Menit Lebron dan AD Kalau harus main menitnya segitu Setiap game Itu udah pasti Bensinnya abis Udah pasti sih Dan besok Mereka gak bisa ke bantai sih Mereka besok harus Compete menurut gue Karena Kalau mereka bisa ke bantai Itu mentalnya Untuk ke Crypto.com Nomor ini tuh Akan kacau banget sih Jadi Good luck tomorrow Lakers fans Good luck ya Tapi itu adalah Kelas time out hari ini Ya sekarang ini Kita akan pindah ke Predisi Besok gue jagoin Orlando Magic sih Orlando Magic Besok saatnya Untuk bisa menang Dan juga mengalahkan Cleveland Cavaliers Very excited for the game So Ya man Good luck everybody Itu aja dari gue hari ini Thank you so much guys Yang sudah menonton secara full I really appreciate you Gue harus edit cepet-cepet Abis itu Abis ini gue harus Siap-siap Untuk live stream Gila ya Hari ini sih gokil sih Kita ada 4 konten kayaknya So once again Thank you so much for everybody Thank you so much everybody For watching this time out Really appreciate everybody Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment I will see you guys again Very soon Peace out everybody Jangan lupa untuk menangkinkan